Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan saya Pak Benny Saptianto. Pada pembelajaran hari ini, saya membawakan topik yang berjudul Due to the bad weather. Oleh karena ada masalah kecil, kalian terpaksa menunda atau menembatalkan janji bertemu dengan seseorang. Apakah kalian pernah berada dalam situasi demikian? Berdasarkan situasi tersebut, ada masalah kecil sehingga mengakibatkan kalian terpaksa membatalkan janji dengan seseorang. Ada penyebab sehingga ada akibat. Sebab menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, sementara akibat menjelaskan peristiwa yang menjadi akibat. Pada materi kali ini, kalian akan belajar menggabungkan dua kalimat menggunakan kata hubung atau conjunction yang menyatakan hubungan sebab-akibat. Untuk dapat mempelajari dan memahami materi ini, kalian harus sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan Due to the bad weather yang telah kalian pelajari sebelumnya. Tujuan akhir dalam pembelajaran ini yaitu ada dua. Pertama, kalian memahami dan menerapkan ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab-akibat pada teks lisan dan tulis dengan memperhatikan unsur kebahasaan, yaitu because of, due to, dan thanks to. Yang kedua, kalian mampu atau dapat mengidentifikasi ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab-akibat pada teks lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab-akibat. Nah, saya menambahkan tujuan akhir, yaitu menjadi tiga, yaitu kalian diharapkan mampu membuat teks lisan dan tulis sederhana untuk memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab-akibat dengan memperhatikan unsur kebahasaan, yaitu because of, due to, dan thanks to. Mari kita simak materi ini. Connecting ideas with because of, due to, and thanks to. Nah, dialog one. There are two people, two persons in this dialog, that is Benny and Puji. Ada dua percakapan antara Benny dan Puji. Benny. There were street parades yesterday. Why did you just stay at home? Because the weather is was cool. From dialog one, we know that because the weather was cold, Puji just stayed at home. Because introduces an adverb clause, it is followed by a subject and verb. Kita analisa percakapan Benny. Ada parade di jalan kemarin. Kenapa kamu hanya tinggal di rumah? Because the weather was cool. Karena cuacanya sangat dingin. Dari dialog satu, kita tahu bahwa karena cuaca dingin, Puji tinggal di rumah. Berarti, kata because itu menjelaskan klausa adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Yang diikuti dengan subjek dan predikat. Perlu kalian ketahui, unsur minimal dalam membuat sebuah kalimat, yaitu harus ada subjek dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, minimal harus mempunyai subjek and verb. Kalimat yang saya beri warna merah dan kuning serta hijau ini, kata warna merah ini menjelaskan unsur subjek. Kemudian, warna kuning ini adalah finite atau verb. Verbnya dalam bentuk to be, yaitu was. Cool berarti keterangan. Berarti, because itu diikuti subjek dan verb. Atau kalimat. Kalimat. Selanjutnya, kita perhatikan dialog kedua. Benny dan Puji. There was street parada yesterday. Why did you just stay at home? Because of the good weather. Nah, dari dialog kedua, kita tahu bahwa dikarenakan cuacanya dingin, Puji hanya tinggal di rumah. Kata because of, itu adalah preposition. Berarti gabungan preposisi yang diikuti oleh noun. Kita lihat. The cold weather. The itu adalah artikel. Cold adjective weather adalah noun. Jadi, ini adalah gabungan atau presal preposition. Kita menyebutnya yang saya garis bawah ini adalah noun. Jadi, because itu diikuti dengan noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Seperti itu. Kita lihat dialog yang ketiga. Ada parade di jalan kemarin. Kenapa kamu hanya tinggal di rumah? Due to the cold weather. Karena udara atau cuacanya dingin. Dialog tiga. Kita tahu bahwa due to the cold weather. Puji just stay at home. Kata due to, itu adalah sama. Presal preposition yang diikuti a noun object. Maka, kalimat because of dengan due to, itu sama. Yaitu diikuti oleh noun object. Artinya sama. Yaitu dikarenakan. Disebabkan. Sedangkan untuk dialog pertama tadi adalah because. Because itu diikuti kalimat. Kalimat diikuti because. Kemudian diikuti kalimat lagi. Nah, because adalah salah satu konjungsi. Nah, konjungsi dalam bahasa Indonesia disebut kata penghubung. Yang digunakan untuk memodifikasi klausa yang menunjukkan sebuah sebab akibat atau akhir, hasil akhir. Nah, rumusnya main clause diikuti because, diikuti subclause. induk kalimat. Induk kalimat diikuti kata because, diikuti subclause. Anak kalimat. Ini rumusnya. Kita lihat contoh. Banu datang terlambat untuk menghadiri rapat sebab atau karena dia punya masalah kecil dengan mobilnya. Dari kalimat ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa keterlambatan kedatangan pada acara rapat Banu itu disebabkan ada masalah mobilnya. Kemungkinan bannya bocor atau mesinnya ngadat. Nah, seperti itu. Jadi, di sini ada unsur sebab akibat. Dari sini paham? kita lanjutkan nomor yang kedua. Fatimah gets the best score in English test well because she studies regularly. Fatimah dapat nilai terbaik dalam pelajaran bahasa atau tes bahasa Inggris. Karena atau sebab dia belajar secara teratur. Hajin. Nah, untuk memperoleh nilai yang baik Fatimah selalu belajar dengan teratur. Berarti ada kalimat because ada sebab ada akibat. Sebabnya apa? Dia belajar dengan teratur akibatnya Fatimah dapat nilai ujian bahasa Inggris yang sangat baik seperti itu. Kemudian contoh nomor tiga. she drank water because she was thirsty. Dia minum air karena dia haus. Sebabnya apa? Penyebabnya? Dia haus. Akibatnya dia minum air. Jadi, kata because dari contoh satu, dua, tiga, jika kalian amati Banu Kemlet to attend the meeting. Ini adalah main clause. Kalimat. kalimat tadi apa? Minimal harus ada unsur, subjek, dan predikat. Subjeknya mana? Banu. Predikatnya game. Terus yang belakang, subjeknya mana? He. Ini siapa? He ini adalah Banu. Kata kerjanya apa? God. Seperti ini. Kemudian yang kedua, subjek predikatnya. Subjeknya Fatimah get. Diikuti because. Kemudian subjek predikat lagi. yang ketiga, she predikat sorry, she subject drank adalah predikat because she subject was finite atau verb. Seperti itu. Because itu digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Kemudian yang kedua yaitu because of or do to because of atau do to because of or do to itu tidak ada perbedaan dengan because namun mereka itu digunakan atau diikuti oleh noun kata benda. Kita lihat rumusnya. Mine clause kalimat diikuti because of atau do to kemudian diikuti noun. Contoh kalimat the soldiers have to leave their family because of the dati. Para tentara itu harus meninggalkan keluarga mereka dikarenakan atau disebabkan oleh tugas atau kewajiban. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kewajiban. Para tentara itu harus melaksanakan kewajiban. Akibatnya para tentara harus meninggalkan keluarga mereka. Jadi because of itu diikuti dengan noun. Kalian lihat paling yang akhir. Kalau because tadi kan diikuti kalimat subjek predikat. Sedangkan do to atau because of itu hanya diikuti noun. Contoh yang kedua we felt disappointed due to our failure in that game. Kita merasa kecewa dikarenakan kegagalan kita dalam permainan itu. Setelah do to itu diikuti noun. Di sini tidak ada unsur subjek dan kata kerja. Jadi because of sama do to itu penggunaannya sama. Yaitu sama-sama diikuti dengan noun. Yang ketiga thanks to. Thanks to digunakan untuk mengindikasikan atau mengertikan mengenai tanggung jawab atas sesuatu atau apa yang menjadi penyebab dan untuk membicarakan penyebab sesuatu yang buruk. Thanks to. Contoh I miss the first class thanks to the traffic. Saya kehilangan kelas pertama karena kecelakaan. Nah dia saya itu kehilangan kelas atau tidak mengikuti kelas jam pertama karena kecelakaan atau traffic macet macet di jalan. Nah jadi di sini bisa diikuti bermacam-macam kata yang penting adalah noun. Seperti itu thanks to the traffic traffic jam berarti kemacetan lampu lalu lintas atau thanks to the bad car mobilnya buruk atau kendaraannya lagi rusak mendadak mogok atau mendadak bocor seperti itu. Thanks to. I could buy the motorcycle thanks to the job. Saya bisa membeli motor karena bekerja. Nah penyebabnya apa? Saya bekerja maka saya bisa membeli sebuah motor. Seperti itu. Nah dalam materi ini saya hanya menyampaikan konjungsi konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubungnya yaitu because kemudian yang kedua because of atau do to yang ketiga adalah thanks to hanya itu saja dalam materi hari ini. Namun perlu kalian ketahui konjungsi lain kata penghubung yang lain yaitu kata penghubung itu diperlukan untuk menghindari pengulangan pada bagian-bagian kalimat yang sama. Ada dua jenis konjungsi yaitu coordinating conjunction yang kedua sub ordinary conjunction jadi konjungsi itu dibedakan menjadi dua yaitu coordinating yang kedua sub ordinary sub ordinary nah coordinating conjunction itu menghubungkan subjek predikat keterangan atau pelengkap contohnya apa because because tadi kan minimal subjek predikat keterangan atau pelengkap sedangkan sub ordinary itu menggabungkan anak kalimat sub clause atau sub ordinate dan induk kalimat atau main clause kita lihat contohnya nah coordinating conjunction kita membahas yang pertama dulu ya yaitu tentang coordinating conjunction coordinating conjunction itu ada tiga jenis yaitu pertama menggabungkan atau mensejajarkan berarti tingkatannya sama yang kedua menggabungkan dengan menunjukkan pertentangan berarti ada unsur yang melawan yang ketiga menggabungkan adanya makna pilihan kita bisa lihat contohnya yang A menggabungkan atau mensejajarkan nah tiga jenis coordinating conjunction yaitu menggabungkan dengan mensejajarkan menunjukkan pertentangan adanya makna atau pilihan contoh mensejajarkan itu tingkatannya adalah sama yaitu konjungsinya N dan as well as besides but blah 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 and ini diikuti kalimat titik-titik ini diikuti kalimat moreover artinya ini yang dalam kurung like like with furthermore seperti itu contoh untuk kalimat and misal sinta and reza went to the market for some vegetables atau sinta went to the market for some vegetables and reza went to the market for some vegetables jadi posisinya adalah sejajar sama contoh lain misalkan as well as Feby invited her classmates as well as her teacher to the party jadi Feby mengundang teman-teman kelasnya dan as well as itu adalah dan juga gurunya dalam pesta ulang tahun kemudian yang kedua menunjukkan pertentangan untuk menunjukkan sama pertentangan ini berarti kita lihat but tetapi even though walaupun not only bla 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 but also tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik nevertheless walau begitu despite of various however yet in spite of the fact that do on the other hand di sisi lain I'll do walaupun meskipun contoh misalkan pakai kata nevertheless walau begitu contohnya adalah Mr. Mr. went to campus to meet his students by a taxi to be on time nevertheless he came late and miss the student seperti itu mungkin pakai kata however artinya namun begitu the days the day was still early morning the student however seemed very sleepy in the class kemudian coordinating conjunction juga menggabungkan adanya makna pilihan memilih ini atau itu baik ini walaupun itu bahkan ini apalagi itu jika tidak berarti kita memilih maknanya itu memilih contoh you can come to my house in the morning kamu bisa datang ke rumahku pada pagi hari or in the afternoon atau datang pada sore hari seperti itu itu menunjukkan pilihan kemudian setelah kita membahas tentang coordinating conjunction yang kedua yaitu sub coordinating conjunction nah kalau coordinating conjunction itu ada tiga tadi yaitu sebagai konsumen sejajarkan menunjukkan pertentangan kemudian makna pilihan sedangkan sub coordinating ini ada tujuh tujuh itu apa saja menjelaskan waktu menjelaskan tempat menjelaskan tujuan menjelaskan alasan menjelaskan konsekuensi menjelaskan syarat kemudian menjelaskan menjelaskan makna pertentangan kita lihat contohnya menunjukkan waktu after setelah before when during as until as soon as as long as by the time since the first time while itu untuk menunjukkan waktu kemudian untuk menunjukkan tempat bisa menggunakan kata penghubung where dimana in which wherever wherever you are I will find you dimana saja kamu berada saya akan menemukanmu itu contohnya misal contoh menggunakan kata where I buy this book where you bought yesterday saya membeli buku ini dimana kemarin kamu telah membelinya itu untuk menunjukkan tempat kemudian menunjukkan tujuan atau purpose itu ada for maknanya ada dua untuk dan dalam rangka sound that bisa diartikan sehingga atau agar in order that itu agar atau supaya in the word of dalam rangka ya ini bukan dalam rangka dalam rangka kemudian kemudian in the hope that yaitu dengan harapan bahwa itu menunjukkan tujuan contoh in order that misalkan apa in order that you can get the first rank agar atau supaya kamu mendapat nilai rangking satu in your class you have to study harder kamu harus belajar dengan giat itu pakai in order contoh lain pakai apa misalkan yang terakhir in the hope that dengan harapan bahwa misal contohnya puji takes a secretarial course in the hope that puji mengambil kursus sekretaris dengan harapan bahwa she can win the vacancy jadi dia supaya dia dengan harapan dia bisa lulus dalam ujian pekerjaan untuk wawancara dan lain-lain itu yang menunjukkan tujuan kemudian yang D menunjukkan alasan reason sebab akibat cause effect nah tadi kita sudah mempelajari yaitu because because of sama do to dan thanks to nah padahal ada banyak konjungsi yang belum kalian ketahui nah disini ada beberapa konjungsi yaitu because because of acamak dutu itu sama dikarenakan kalau ini kalimat dikuti kalimat kalau yang ini because of acamak dutu itu dikuti dengan kata benda yaitu noun such that due to the fact as that as mengingat for karena why mengapa owing to the fact that dengan alasan bahwa in as much as dikarenakan oleh noun that dikarenakan sekarang since selagi seperti itu berarti untuk because because of sama dengan dutu dan thanks to itu masuknya jenis konjungsi subordinating yaitu menunjukkan alasan sebab akibat yang e yang kelima menunjukkan konsekuensi nah menunjukkan konsekuensi itu apa sih konsekuensi itu adalah akibat berarti ada penyebab ada akibat consequently akibatnya accordingly dengan alasan tersebut so sehingga as a result therefore thus then why yang ke enam menunjukkan syarat atau condition if jika atau andekan only if otherwise or else as if or as though when even if wishing that in case that in the even that profited that or profiting that unless itu sama dengan if bla 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 diikuti not bla 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 sama nah in case that dengan indefended itu sama indefended itu sama in case that hanya penggunaannya indefended itu penggunaannya lebih formal kalau ini informal kemudian yang ke tujuh yang terakhir menunjukkan makna pertentangan contradiction even though although though in spite of the fact that nevertheless seperti itu itu menunjukkan makna makna pertentangan misal saya berikan satu contoh atau dua contoh untuk gambaran kalian misal even though meskipun even though the day was very hot meskipun cuacanya atau harinya sangat panas Rina wore a new sweater Rina memakai sweater baru jadi kontradiksi padahal cuacanya panas Rina malah pakai jaket atau sweater itu berarti kontradiksi yaitu pertentangan now I know sekarang saya tahu there are many other conjunction which function to state cause and effect relationship jadi ada banyak konjungsi yang fungsinya untuk menstatement atau mengutarakan penyebab dan akibat dalam sebuah hubungan hubungan sebab akibat such as contohnya tadi since for because as a result of therefore dan lain-lain tadi ada banyak jenis konjungsi yang sudah kita pelajari jadi konjungsi dibagi berapa dibagi menjadi dua kategori yaitu coordinating conjunction coordinating conjunction itu ada tiga kemudian yang kedua adalah sub ordinary conjunction sub ordinary conjunction ada tujuh yaitu salah satunya tadi kita sudah mempelajari mengenai sebab akibat jadi sebab akibat itu masuknya dalam jenis konjungsi yang kedua yaitu sub coordinating conjunction kemudian observe these sentences amati kalimat-kalimat ini read the following sentences carefully baca kalimat ini dengan perlahan dengan cermat pay attention to the bold type words perhatikan kata yang dicetak tebal what do those word function fungsinya apa sih nah itu nanti kita lihat baca textnya terlebih dahulu john is getting sick because of junk food kalimatnya john itu semakin sakit disebabkan atau dikarenakan makanan cepat saji yang kedua father forget to bring a raincoat due to a big hurry ayah lupa membawa jas hujan dikarenakan terlalu terburu buru ketiga mister abraham works so hard because of his children and wife pak abraham bekerja begitu keras dikarenakan anak-anak dan istrinya dia harus bekerja keras untuk menghidupi yang keempat as a soldier sebagai seorang mentara my father has to leave his father because of the daddy karena sebagai seorang tentara ayahku harus meninggalkan keluarganya dikarenakan tugas nah yang kelima because of my help dikarenakan bantuanku samanta can complete bisa melengkapi her school project punctually bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu nah kita lihat double type conjunction explain and effect of a clause jadi kata yang saya cetak tebal ini because of due to because of because of sama because of lagi yang kelima itu menunjukkan penjelasan mengenai sebab akibat contoh karena makanan cepat saji John sakit dikarenakan terburu-buru ayah lupa bawa jas hujan dikarenakan anak dan istrinya pak Abraham harus bekerja keras ada sebab ada akibatnya karena tugas ayahku harus meninggalkan keluarga seperti itu karena bantuanku Samantha bisa melengkapi tugasnya kalau tidak berarti dia tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah itu penggunaan because because of due to kemudian sekarang kita baca dan pikirkan apa dan mengapa Rafa woke up early on Monday morning Rafa bangun lebih awal pada hari Senin pagi because karena dia had so many things to do dia punya segala banyak hal yang harus dia kerjakan before going to school sebelum berangkat ke sekolah he decided to make a list dia memutuskan membuat sebuah daftar if I don't make a list I might forget everything Rafa too jika saya tidak membuat sebuah daftar atau catatan saya mungkin kelupaan atau ketinggalan segala sesuatu yang saya butuhkan pikirnya Rafa he would have to take spot for a short walk dia harus take spot for a short walk dia harus berjalan atau berangkat lebih awal so supaya atau sehingga he would not atau wouldn't be late for school supaya dia tidak terlambat berangkat ke sekolah next on the list was to pack a lunch because selanjutnya dalam daftarnya itu mengemasi makan siang karena his class was going on a field trip to the zoo karena kelasnya akan wisata ke kebun binatang makanya dia bawa makan siang and he wouldn't be able to eat in cafeteria today dan dia tidak mungkin bisa makan di cafeteria hari ini the last thing on rafa's list was to take his raincoat jadi hal terakhir dalam daftarnya rafa yaitu mengambil jas hujannya then if it rain kemudian jika cuacanya atau cuacanya saat itu rain hujan he wouldn't stay dry dia akan tetap kering and still be able to see the animal at the zoo dan dia akan tetap bisa melihat binatang di kebun binatang it was going to be a great day itu akan menjadi hari yang sangat menyenangkan seperti itu ini great ya bukan great some things happen and they cause some effects some of them nah dari paragraf ini kita lihat apa saja yang kita temukan satu rafa woke early on monday morning because he had many things to do rafa bangun pada senin pagi karena dia punya segala hal yang harus dia kerjakan yang kedua rafa made a list because he might forget everything rafa membuat daftar karena dia mungkin lupa sesuatu yang ketiga rafa harus take spot for walk harus bergegas berangkat karena dia tidak mau terlambat to be need but rafa packed lunch because his class went on a field trip jadi rafa itu mengemasi atau menyiapkan makan siang karena kelasnya akan wisata ke kebun binatang and he wouldn't be able to eat in the cafeteria jadi dia nanti tidak bisa makan di cafe tidak menemukan cafe karena mungkin agendanya agak sibuk gitu saya betulkan terlebih dahulu ini grid kemudian sekarang ada beberapa soal yang saya sediakan study in the sentences below pelajari kalimat di bawah ini combine the ideas using the word in parenthesis jadi gabungkan kalimat ini idep ini dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung kita lihat yang di dalam kurung apa due to dan due to the fact mereka adalah konjungsi jadi tugas kalian menggabungkan kalimat ini menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung due to dan due to the fact that nah kita amati contoh yang pertama the flower a lack of water ini kalimat pertama ada tanda titik my flower don't grow well bunga bunga-bunga itu kekurangan air bungaku tidak tumbuh dengan baik due to itu artinya apa tadi due to itu adalah because of yaitu dikarenakan atau disebabkan maka kalimat ini kita lihat kalimat satu kalimat dua kalimat kata yang sama apa the flower sama my flower nah kedua kata ini bisa kalian hapus yang kalian hapus yang ini nah kalian coret setelah kalian coret kan kalimatnya tinggal are titik-titik are the lack of water my flower don't grow well nah titik-titik disini yang sudah kalian coret ganti dengan kata due to maka jawabannya menjadi due to the lack of water karena kurang air my flowers don't grow well kita amati terlebih dahulu karena subjeknya sama pelakunya sama bunga yang dibahas maka salah satu bunga ini dicoret diganti dengan kata due to arnya juga hilang kenapa supaya tidak memiliki kata kerja yang ganda maka due to the lack of water my flowers don't grow well nomor dua kita lihat father has a lot of job at the office ayah punya banyak pekerjaan di kantor my father comes home late tonight ayahku datang terlambat malam ini atau pulang malam kata yang sama mana father dan my father nah subjeknya sama father sama my father nah yang dicoret yang depan ini kalian ganti dengan kata due to disebabkan maka jawabannya due to having a lot of job at the office my father come home late at night nah perlu kalian ketahui jika kalian sudah menggabungkan dua kalimat ini kalian pisah dengan tanda koma seperti itu ya setiap kalimat setiap kalimat yang ketiga a camel can go completely without water for 8 to 10 days jadi seekor untak itu bisa pergi jauh tanpa air selama 8 sampai 10 hari camels are ideal animal of desert area jadi para unta itu hewan yang ideal dalam area padang atau gurun pasir kalian tugas kalian menyambungkan dengan konjungsi due to the pack kalimat kata yang sama apa camel sama camel nah ya kemudian diganti dengan kata due to the pack maka jawabannya due to the fact that camels are ideal animal for desert areas nah bisa kalian balik karena atau disebabkan oleh atau dengan kenyataannya bahwa unta itu hewan yang ideal bla 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 a camel can go completely without water for 8 to 10 days jadi penggabungkan combine itu menggabungkan kedua kalimat menjadi satu kalimat tujuannya supaya kalimat itu tidak panjang jadi tugas kalian yaitu membuat kalimat itu menjadi lebih singkat dan lebih mudah dipahami seperti itu kemudian dua contoh lagi the weather is good cuacanya bagus I go for a walk with my friend saya pergi jalan-jalan dengan teman-temanku gunakan kata because apakah ada yang kita perlu mengganti kata dilihat ada yang sama tidak kalau pakai because itu berarti kalimat satu diikuti because mine class because sama sub class tadi di awal maka jawabannya I go for a walk with my friends kalimat kedua ini kalian tulis di depan boleh because the weather is good karena cuacanya bagus saya pergi jalan-jalan dengan teman-temanku atau kamu juga bisa menulis because the weather is good karena cuacanya bagus I go for a walk with my friend saya pergi jalan-jalan dengan teman-temanku jadi kata because itu bisa ditempatkan di tengah atau di awal yang penting itu diikuti kalimat ada subjek predikat subjek predikat seperti itu kemudian the winter is to suffer Rudy has never want to return Hokkaido to live jadi cuaca atau musim dinginnya itu sangat ekstrim sangat benar-benar dingin terlalu dingin Rudy belum ingin kembali ke Hokkaido nah kedua kalimat ini gabungkan menjadi satu dengan kata penghubung because of maka because of the safer winter Rudy has never wanted to return Hokkaido to live dikarenakan ini tadi musim dingin yang sangat dingin yang ekstrim diikuti nam because of diikuti nam kalau because ini diikuti kalimat beda ya because of itu sama dengan do to kalau because itu berdiri sendiri terima kasih dari materi ini do to the bad weather saya akhiri kemudian jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum kalian pahami silahkan beri atau tulis pada kolom komentar nanti akan saya balas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar selamat menikmati 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 selamat menikmati